Hai 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 everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ini teman-teman semuanya? Semoga kalian berada sehat-sehat semua ya Insya Allah amin Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin video yang udah bikin banyak orang penasaran Nah kira-kira apa tuh? Tonton terus sampai habis ya Nah teman-teman, jadi aku tuh ada satu video nih ceritanya yang rame banget Alhamdulillah Dan terima kasih banyak Aku gak nyangka bakalan banyak peminatnya dan juga banyak yang penasaran gitu pengen nyobain juga Yaitu adalah video pengharum ruangan Nah ini, jadi kalau misalnya buat kamu yang belum tonton, belum tonton dulu ya videonya Nah ini tuh jadi banyak banget nih yang nanya Bisa gak sih dipakai di, apa tuh namanya, di kayak di kamar mandi, di WC gitu Banyak banget yang nanya Nah jadi pengharum ruangannya ini Itu tuh aku bikinnya untuk kayak di kamar, di ruangan gitu Kalau misalnya untuk di kamar mandi sih menurut aku wanginya tuh kurang pol lagi nih Karena kan kalau misalnya di kamar mandi tuh baunya tuh khas ya Jadi baunya tuh lebih kayak Lebih Menyengat gitu Tapi bau ya, bukan wangi Nah makanya butuh juga nih wangian yang lebih semerbak juga Lebih kenceng juga wanginya buat menutup si bebauan tadi Nah jadi kali ini aku mau bikin nih DIY pengharum untuk di kamar mandi Tapi enggak hanya untuk di kamar mandi aja Kalau misalnya kamu ada ruangan yang lebih besar spacenya Ini bisa banget dipakai karena wanginya tuh lebih menyengat lagi Dan lebih semerbak lagi dibanding parfum yang kemarin udah aku bikin DIY-nya Nah makanya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai di skip Pastinya gampang banget buat kamu ikutin di rumah Yuk kita mulai aja Nah ini dia bahan-bahan yang digunakan Gampang banget Yang pertama ini aku pake jar ya Atau wadah gitu Untuk pengharum ruangannya nanti disimpen Kamu boleh pake apa aja Pake mangkok yang kecil juga enggak apa-apa Kalau misalnya kamu enggak punya jar Yang penting orangnya disesuaiin aja sama yang kamu butuhkan Kemudian kita pake kamper Ini aku pake yang swallow, yang bulat Tapi kalau misalnya kamu mau yang kecil-kecil Juga boleh Lalu aku pake dauni Atau wangi pakaian Ini aku pakenya yang perfume collection Karena wanginya tuh khas banget dan juga enak banget Tapi kalau misalnya kamu punya pilihan lain Dan ada wangi kesukaan nih Itu juga boleh Jadi bebas ya Pake yang mana aja dan berapa aja Nah sekarang kita mulai ke cara membuatnya Kita siapkan dulu nih jar yang tadi Kemudian Aku ambil nih Apa namanya Kampernya Terus kita buka dulu Ini aku gunting dulu Kemudian Kampernya aku masukin nih Kedalam jarnya Tuh Ukurnya tuh pas banget Makanya kenapa aku milihnya Kampernya yang bulat aja Jadi simpel gitu Nah terus aku masukin nih Dauni-nya Atau pengharum pakaiannya Nah ini kita langsung tuangin aja Kedalam jarnya Jadi dicampurin gitu Sama kampernya Dan aku tuh butuh Si kampernya itu Supaya agak terendam Tapi gak full terendam ya Temen-temen Jadi cukup setengahnya aja Tuh Karena ini masih kurang Jadi aku pake Satu syaset lagi Tuh Jadi kalo misalkan Kamu mau dicampur Juga bisa dicoba sih Kalo aku Sama aja Wanginya Jadi Yang satu merek Dan juga satu Apa namanya Jenis wanginya Nah ini Aku tuangin lagi nih Kedalam jarnya Tuh Kayak gini Tuh Udah keliatan kan Tuh Jadi kerendam setengahnya gitu Si kampernya Oke Dan langsung kita aduk-aduk Kayak gini Ini beneran guys Serius Ini tuh wangi banget Wangi parah banget Tuh Kayak gini Jadinya Tuh Jadi cantik juga kan Keliatannya Tuh Warna pink-pink gitu Dan ini tuh beneran Kamu harus coba banget Di rumah Kebayang gak sih Wangi Apa namanya Pengharum Terus ditambah kamper Yang menyengat Dan kampernya tuh Jadi wangi Misalkan kalau kamper tuh Wanginya tuh aneh ya Tapi kalau udah dicampur Kayak gini tuh Wangi banget So please Jadi kamu harus cobain banget Karena itu gampang banget Dibikinnya Dan bener-bener works Buat kamar mandi kamu Nah teman-teman Itu tadi DIY Cara bikin pengharum ruangan Untuk di kamar mandi kamu Tapi Kalau misalnya kamu Nyimpennya di ruangan Juga itu juga bisa banget ya Nah Mudah-mudahan Kamu bisa coba Langsung di rumah Karena bahan-bahannya tuh Gampang banget Terus Gampang dicari juga Gitu kan Kamu tinggal Tidak pergi ke warung Langsung beli Apa namanya Bahan-bahannya Udah bisa deh Langsung bikin pengharum ruangan Dan kamar mandi kamu Jadi wangi deh Nah semoga bermanfaat ya Teman-teman Jangan lupa di share juga nih Ke teman-teman kamu yang lain Dan di like Kalau kamu suka videonya Di subscribe juga Buat kamu yang belum subscribe Thank you for watching Assalamualaikum Tidak 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 Tidak